Hai, bangun, bangun, sabuk Seorang mahasiswa berinisial RS melaporkan Kepala Kamar Asrama Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang berinisial PA Kepolda Sumsel kasus pelecehan Senin 23 Oktober 2023 RS mengaku sudah dilecehkan oleh seniornya tersebut di kampus selama 4 bulan, mulai dari Februari sampai Juni 2023 Namun RS malah kehilangan beasiswanya karena dicabut oleh pihak kampus RS pun mencari keadilan dengan membawa kasus ini ke Polda Sumsel RS merupakan mahasiswa penerima beasiswa bidik misi KIP di kampusnya sehingga diharuskan tinggal di dalam asrama kampus Lecehan ini bermula pada awal Februari 2023 lalu ketika korban tidur di kamarnya namun karena merasa panas Korban pindah tidur ke depan kamar pelaku karena kipasnya besar Lalu sekitar pukul 1 dini hari pelaku membangunkannya Di situ dia membangunkan saya tapi tangannya masuk ke dalam celana saya Ujar RS saat dicumpai di Polda Sumsel Tidak hanya satu kali, hingga bulan Juni 2023 RS mengaku sudah mendapat pelakuan tersebut sebanyak kurang lebih 5 kali Pelecehan itu dilakukan pelaku setiap hendak membangunkan RS yang sedang tidur Karena kejadian itu juga RS mulai menjauhi PA Pelaku itu kepala kamar jadi dia selalu membangunkan saya ketika mendekati waktu subuh katanya Bahkan karena tidak tahan dengan perbuatan itu ia sampai merekam detik-detik ketika pelaku beraksi memegang alat vitalnya Saya sudah hafal dia bangunkan saya jam berapa jadi pasang alarm sebelum dia membangunkan saya Kemudian siapkan kamera handphone Ini sebagai alat bukti saya ungkapnya RS akhirnya memutuskan untuk tinggal di kosan dan tidak ke asrama Hal itu dilakukan untuk menghindari korban pelecehan tersebut RS mengaku selama sebulan ia meninggalkan asrama Sampai akhirnya pada September 2023 RS dipanggil oleh pihak kampus untuk mencabut beasiswa RS yang sudah tidak tinggal di asrama Mardia SH kuasa hukum RS mengatakan ia melaporkan pelaku atas dugaan asusila pasal 289 KUHP Akibat peristiwa yang dialami kini kliennya mengalami trauma Klien kami mahasiswa penerima beasiswa bidik misi jadi diwajibkan tinggal di asrama Kejadian ini dilakukan oleh ketua kamarnya yang membuat klien kami tidak lagi tinggal di asrama itu karena trauma Karena tidak tinggal di asrama, beasiswanya sudah dicabut ujarnya Dia menyebut jika RS sudah merekam kejadian tersebut sebanyak dua kali Karena sebelumnya sudah hafal kapan waktu pelaku membangunkannya Ini terjadi beberapa kali dan dua kali sempat direkam oleh klien kami Dengan cara meletakkan handphone di atas kepala yang disandarkan ketika tidur katanya Mardia menambahkan sebelum membuat laporan pihaknya sudah mengirimkan surat permohonan Untuk melakukan mediasi kepada rektor UIN namun tidak mendapatkan jawaban yang sesuai Kami sudah beri surat ke rektor untuk memohon mediasi Tapi rektor memberi jawaban yang tidak sesuai dengan yang kami inginkan Kami maunya mediasi Kami harap Kapolda Sumsal bisa mengkiring kasus ini Karena ini perbuatan yang tidak benar di dunia pendidikan kata dia